Makhluk, indahnya makhluk, hebatnya makhluk, justru ketika kita melihat indahnya makhluk, hebatnya makhluk, semakin yakin, semakin tumbuh kecintaan kita, pengagungan kita, pujian kita, kerinduan kita kepada sang khaliknya, jala-jala, indah sekali ini suara, ganteng sekali itu orang, cantik sekali itu, cerdas sekali itu anak, soleh sekali, waduh. Nah, hati ini tidak tertipu oleh makhluk semata, tapi justru hati ini memuji itu, memuji Allah, jala-jala, luhada, subhanallah, maha suci, Allah, maha sempurna, Allah, jala-jala, luhada, Allah, 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 nah ini harus terus, dididik hati kita agar tembus kepada Allah. Jangan titik di makhluk, agar tembus kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah, jala-jala, luhada, Nah, ada lagi pujian kepada makhluk itu, ada yang memang diperintahkan oleh Allah, diwajibkan memujinya, dikarenakan, Allah memujinya. Seperti, memuji para kekasih Allah, memuji para nabinya Allah, para malaikat Allah, para walinya Allah, para ulama Allah, para sulihin, gitu kan? Dan mengagungkan itu semua. Apa alasannya? Karena Allah pun memujinya, karena Allah pun mengagungkannya, Maka, pujian kita kepada makhluk yang dipuji oleh Allah, pengagungan kita kepada makhluk yang diagungkan oleh Allah, Ini adalah merupakan ketaatan kepada Allah, kan? Bukan meyakini bahwa para nabi, para rasul, para wali itu memiliki keterpujian secara mandiri, Tidak, tapi saya mengagungkannya, saya memujinya, karena Allah memujinya, karena Allah mengagungkannya, Masya Allah, karena Allah memerintahkan kepada saya untuk mengagungkan beliau-beliau, untuk memuji beliau-beliau. Nah, faham? Maka mengagungkannya merupakan ketakwaan. Bukan malah terbalik, menjadi salah di dalam penghakiman. Apa? Salah? Oh, mengkultuskan selain Allah. Kenapa kamu memuji-muji ulama? Kenapa kamu muji-muji nabi? Ini mengkultuskan selain Allah, yang berhak kepada pujian hanyalah Allah. Nah, ini orang yang ngajinya HS. Nah, orang yang ngajinya HS, kalau ngajinya HS, nah begitu. Nah, salah dia pemikiran. Kamu salah pemikiran seperti itu. Salah. Nah, jangankan kepada makhluk yang dipuji oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah. Makhluk yang, yang mana kita tidak mendengar Allah memujinya. Yang mana kita tidak mendengar Allah memerintahkan kepada kita untuk memujinya. Dan kita tidak mendengar dari Allah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkannya. Kepada ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah ketika kita melihat keindahan. Kita melihat keistimewaan ciptaan Allah. Kehebatan ciptaan Allah. Gitu kan? Nah, kita itu sudah bagus memujinya. Bagus memujinya. Waduh, Masya Allah awan begitu indahnya. Namun, orang-orang yang beriman, sesungguhnya tidak semata-mata memuji awan tersebut. Tapi sesungguhnya memuji zat yang menciptakan awan tersebut. Karena semua ciptaan menunjukkan kepada maha kuasanya, maha hebatnya yang menciptakannya. Ya, faham? Faham? Maka bagus memuji itu semua. Silahkan, puji. Ya, belajar menjadi tukang memuji. Masya Allah. Ya, selalu memuji. Bahkan, lihat apa saja yang menurut umum, menurut akal dan hati yang tersesat, itu kekurangan. Ya, kan? Tapi menurut orang yang mengenal Allah, justru itu menunjukkan kepada maha kuasanya Allah. Ya, kan? Waduh, maha kuasanya Allah. Jadi selalu memuji. Ketika melihat orang yang kurang menurut umum, itu kan? Orang yang bodoh, orang yang umpamanya. Dari sisi fisiknya, kelihatan ada kekurangan, itu kan? Apa saja? Orang yang mengerti tentang Allah, pasti dia akan memuji Allah. Itu kan? Selalu memuji Allah. Padahal yang dilihat adalah kekurangan orang tersebut. Yang dilihat oleh mata, ini orang enggak ada tangannya satu, ini orang umpamanya buta, ini orang umpamanya bodoh, ini orang umpamanya... Nah, yang dilihat oleh mata memang seperti itu. Tapi yang dilihat oleh hati maha kuasanya Allah, maha menghendaginya Allah, selalu memuji Allah. Hebat Allah. Maha kuasa Allah. Jadi variatifnya ciptaan Allah, menunjukkan kepada maha kuasanya Allah. Bukan malah menjadi celaan dan hinaan. Ini karena kebodohan dan kesesatan.